Sementara itu, PGS General Manager YIA, Miss Ranedi, menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan penerbangan langsung ke Jeddah berjalan lancar. Di seleselah launching penerbangan langsung ke Jeddah Saudi Arabia, PGS General Manager YIA, Miss Ranedi, menyatakan seluruh fasilitas di YIA telah siap mengakomodir layanan baru ini. Ia menjelaskan penerbangan Umroh sebelumnya telah beroperasi di YIA dengan dilayani maskapai Batik Air. Namun penerbangan itu tidak langsung ke Jeddah, melainkan transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan adanya penerbangan langsung Umroh, jangka flight Yaruda dari YIA ke Jeddah. Secara ini kami sudah siap untuk kegiatan itu. Dan harapan kita ke depannya tentu nanti untuk peningkatan frekuensi, sehingga untuk ke depannya lagi, harapan kita tentunya bentuk jamaah haji juga bisa berangkat dari YIA. Miss Ranedi berharap seluruh stakeholder terkait dengan penerbangan melalui bandara YIA untuk dapat memaksimalkan sarana yang tersedia. Hal itu menjadi komitmen PT Angkasa Pura I untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat pengguna jasa bandara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!